Apa hukum keluar tiga hari bersama jamaah tabligh? Keluar tiga hari jamaah tabligh. Apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, Datang Amitabacan, Sandeidut, Hema Malini, Rani Mukerje. Eh, hafal juga, Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka Ijitiat Maulana Ilyas, Zakaria Kandahlawi, Mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehalhe, tiki, kockockotahe. Kehalhe artinya apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Kockockotahe judul film. Saya pun nggak tahu apa itu. Acah, acah. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara ia dengan tidak goyang kepalanya sama. Saya tanya. Saya tinggal di hotel kamar berapa? Acah. Tantai tiga apa empat? Acah. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, Punya duit banyak, Kerja tidak mengikat, Tiga hari datang ngajak ke pintu-ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Sohamad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Sohamad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, Ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tablik aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz tidak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, Tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana. Biar saya cepat lari nanti. Selesai ceramah, langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman. Betatu. Kumis tebal. Hanting-hanting. Tidak kenal agama. Tapi datang jamaah tablik. Di terminal. Ini preman. Datang. Tatu. Besar. Gambar ular kobra. Datang. Itu jamaah tablik. Memukur ular kobra-nya. Hei. Ayo ke masjid. Beranian tinggalkan saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diadakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang. Punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Yang punya meja biliar. Saya tanya. Abang gimana ceritanya? Taubat. Ustaz-ustaz gak pernah menceramahi aku. Aku gak pernah datang ke masjid. Aku gak pernah dengar khutbah. Aku gak pernah nengok tablik akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliar ku. Mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tablik. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka. Jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok ustaz panjang janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Kom salam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir. Saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tablik berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kom salam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah kubilang kemarin. Ini kening sudah sujud seribu kali di masjidil haram. Datatan awal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggi sana pergi. Masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tau Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun haja mata beli marah-marah. Mengkapirkan enggak. Mereka datang. Ngasih siwa. Minyak wangi. Ngasih sorban. Ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustadz. Kalau enggak setuju. Mereka enggak marah. Apapun haja mata beli marah sama saya. Karena saya enggak berjenggot. Enggak. Apapun haja mata beli marah sama saya. Yang enggak berjenggot. Masuk neraka. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Yang mata beli berjenggot. Deje. Aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing. Kalau enggak berjenggot. Anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Kambing. Terima kasih.